Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semua Saya Mitu Roses Roker Gagal Roker Misteri Di episode kali ini saya akan menunjukkan Dua temuan yang langsung kita temukan di alam Indonesia Saudaraku Kita temukan di petualangan kita Dari buah persahabatan kita kepada alam Indonesia Yang terbukti penuh dengan keajaiban Tentu saudara sudah tahu penemuan kita sudah terhitung banyaknya Mungkin ini dianggap mustahil Tidak mungkin bisa terjadi Tetapi jika Allah berkendak semua bisa terjadi Tapi ingat pesan dari Roker kampung ini Saudaraku ketika menemukan benda seperti ini Jangan pernah merasa diri kita hebat Jangan pernah melebih-lebihkan benda Dan yakinlah benda ini ada dan bisa seperti ini Karena kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditunjukkan dalam bentuk yang mungkin tidak masuk akal Logika tidak mungkin Tidak masuk akal Tetapi ini bukti dari kuasa Nah saya akan tunjukkan kedua temuan luar biasa kita Di sini ada dua penemuan yang tentu kalian sudah ingat Dan sudah tahu Temuan kita yang pernah kita temukan Pekualangan Roker gagal Roker misteri Ada dua temuan kita saudaraku Yang berasal dari binatang Binatang yang masih utuh Ada yang bilang Kalau dari ilmu penelitian Ini katanya berproses Mungkin sampai ribuan Bahkan jutaan tahun Bisa menjadi batu seperti ini Nah inilah yang pertama Kerang hitam Jadi batu Biasanya hidup di rawa Sawah Sungai Tapi saya tidak tahu Kerang hitam sejenis ini apakah Karena di laut Banyak ilmuwan yang mentafsirkan Bahwa Kayu Memfosil itu Melewati ribuan tahun Bahkan sampai jutaan tahun Baru bisa menjadi fosil Atau batu Nah coba kita pikirkan Kalau saja Fosil kaya Berproses menjadi fosil Sampai Jutaan tahun Apalagi Binatang Saudaraku ya Coba kita pikir Karena kalau binatang Tentu akan ada proses Yang namanya pembusukan Tetapi ini Yang terjadi Mereka tetap utuh Tubuhnya utuh Dan berproses Menjadi Fosil Atau jadi Batu yang utuh Coba kalian Hati-hati Terang hitam ini Masih utuh Saudaraku Dan tidak ada Sedikit pun Yang tergores Atau terpotong Temuan kita yang kedua Ular piton Jadi batu Kebetulan Fosil ular ini Sempat trending Di channel Kita Saudaraku Ada banyak Hujatan dari Banyak Saudaraku kita Yang menghujat Temuan kita ini Tapi saya Tidak pedulikan Itu semua Karena saya Real menemukan ini Di alam Saudara Ini pikafsir Mungkin usianya Di atas 10-10 tahun Tentu saja Juga dalam Ilmu penelitian Tetapi kembali lagi Wallahu alam Hanya Allah yang Tahu Dan Maha Tahu Atas Segala Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bahwa semua Yang ada di alam Itu adalah Merupakan Harta Karun Bagi kami Mengapa? Karena semua Bisa dimanfaatkan Semuanya Bisa berguna Untuk kehidupan Umat manusia Saudaraku Allah Menciptakan Bumi alam semesta Berserta Isinya Kepada manusia Mahluknya Yang paling mulia Di antara Ciptaan Ciptaannya Yang lainnya Dimanfaatkan Dengan sebaik Baiknya Jangan Jangan Dirusak Tentang kemampuan Dikira Dikira cuma Dongeng Dua penemuan Binatang Yang Tak masuk akal Tetapi Bisa Jadi Bukti Kuasa Allah Dinyata Bahwa Ketika Allah Berkendak Semua Bisa terjadi Berikan semua Kepada kebesaran Allah Semoga Dengan penemuan Penemuan Yang tak hanya Kedua binatang Yang jadi Batu ini Termasuk juga Semua penemuan Penemuan lainnya Yang kita temukan Akan menambah Keyakinan kita Atas kuasa Dan kebesaran Allah Saya Mekroses Mohon berhidup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa